kapitalisme sekarat sistem Islam solusinya tahun ini adalah pertama kalinya Edelman Trust Barometer mensurvei puluhan ribu orang tentang bagaimana kapitalisme dilihat oleh masyarakat dunia jejak pendapat ini pun menghubungi lebih dari 34.000 orang di 28 negara dari negara-negara dan demokrasi liberal barat seperti Amerika Serikat dan Perancis hingga pada model yang berbeda seperti China dan Rusia dan hasilnya 56% setuju bahwa kapitalisme seperti saat ini lebih berbahaya daripada membawa kebaikan buat dunia survei Edelman Trust Barometer juga dikeluarkan bersamaan dengan laporan Oxfam International yang mengungkap betapa parahnya kesenjangan antara si kaya dan semiskin saat ini laporan tersebut menyebut ada 2153 orang kaya di dunia yang mengontrol jumlah uang melebihi uang yang dimiliki oleh 4,6 miliar orang paling miskin pada tahun 2019. Belum pusai sentimen negatif warga dunia akan sistem kapitalisme yang rusak sebagai mimpi buruknya dunia saat ini dihantui oleh pandemi virus COVID-19 yang dibunuh antara 1-4 persen dari mereka yang tertular. Virus ini akhirnya berdampak pada ekonomi yang jauh lebih kompleks AS daripada EPA yang pernah terjadi pada tahun 1340-an negara-negara kampung kapitalisme dan negara-negara komperador termasuk negeri ini dari awal sampai saat ini masih sibuk terus meluncurkan paket penelamatan ekonomi yang berpisah. Pemerintah AS misalnya yang terus menunjukkan 2 triliun US dollar ke dalam perekonomian bercampuran pembayaran langsung kepada warga negara dan pinjaman untuk bisnis. nilai ini lebih dari setengah apa yang mereka kumpulkan dengan bentuk pajak dalam 1 tahun. Sementara itu, bank sentral telah teralih di bentuk kelonggaran kuantitatif yang baru dikrisi. Mereka mencetak uang baru untuk membeli utang pemerintah. Sedangkan para politisi sibuk meyakinkan para pemilihnya bahwa akan menjadi resesi berbentuk V. keberosotan tajam yang diikuti oleh kebangkitan kembali karena ekonomi real menurut mereka masih sehat. Dari carut-marutnya kebijakan monitor yang terkesan panik untuk uang tinggi ini sebenarnya membuktikan bahwa bangunan sistem kapitalisme dunia saat ini telah sekarat. Hal ini juga diungkap oleh grup investasi Australia, McQuarrie Wilde sebagai salah satu perusahaan paling kapitalis di dunia merilis informasi kepada para investornya bahwa kapitalisme konvensional sedang sekarat dan tidaknya bermutasi menjadi sesuatu yang lebih mirip dengan versi komunisme. Lalu bagaimana masa depan tata kelola dunia saat kapitalisme yang sudah sekarat dan saat itu meregang menuju kematian? Menarik pendapat Dr. Muhammad Malkawi, penulis buku The Fall of Capitalism and Rise of Islam yang mengungkapkan adanya cacat serius dalam sistem kapitalisme dan tidak mampuannya untuk mempertahankan stabilitas ekonomi dunia. Menurutnya saat ini, Islam adalah satu-satunya alternatif pengganti yang layak bagi kapitalisme. Islam memiliki ide-ide dan pemikiran-pemikiran yang dirumuskan dengan baik dan memiliki sistem yang berstruktur dengan baik. Selain itu, Islam memiliki catatan sejarah penerapan lebih dari 1.300 ratun yang menunjukkan Orang Islam mampu menghasilkan sistem produktif yang dapat mengatasi dan menyelesaikan masalah-masalah manusia yang paling dasar seperti makanan, amanan, kesehatan, pendidikan, dan stabilitas. Dr. Muhammad Malkawi berkesan, untuk umat Islam harus secara aktif terlibat dalam dialog di seluruh dunia untuk membawa ide-ide Islam dan untuk menunjukkan kekuatan ide-ide dan sistem Islam itu. Ternyata semua itu, Pak Muslim, penuh semangat harus terlibat dalam perjuangan untuk menerapkan sistem Islam dalam kerangka negara di mana model Islam yang cemerlang dapat ditujukan kepada dunia. Terima kasih telah menonton!